The New Prabowo dibandingkan dua Pilpressebel Men, ini gimana? Apa yang mau ditampilkan yang baru dari Pak Prabowo ini? Kita gak mau pasang-pasang di belu tahun-tahun Kata-kata Usu dan Kata Francis Terus tiba-tiba koalisinya berubah Oh, dari pada Resifo, bikin ini, bikin itu, dibikin lagi Kuat seberapa persen itu bolkar akan tetap berada di koalisi Indonesia Maju ini? Kita komit loh, kita tuh gak pernah lari loh Lagi Kita kan gak pernah lari Presidennya Prabowo, tapi partainya anbo karun gitu Poblosnya anbo karun Jadi itu harus diulang-ulang, harus diulang-ulang Supaya tidak terhanyut omilih Rumbleworks Tapi kan orang bisa, itu yang saya amini ya Yang saya amini gitu Semoga sebetul gak menjaga saya nih Halo sahabat-sahabat RM, senang sekali Bertemu kembali dengan kami di acara Ngegas di Rakyat Merdeka Bersama saya Ujang Sunda Dan tekan saya Dan saya Sis Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Pabrik figur Dan kami di tengah kesibukan, Teteh menyempatkan diri untuk ke Rakyat Merdeka Teh, hari-hari ini kan politik itu ramai sekali Teh ya Apalagi walaupun sudah ada pembentukan koalisi Tapi utamanya dari penentuan cawapres Nah golkar ini kan sudah ke Pak Prabowo Subianto Berkoalisi dengan Pak Prabowo Subianto Tapi saat ini masih penentuan cawapres di Pak Prabowo Belum rampung Nah posisi golkar gimana Teh? Posisi golkar ya menyerahkan kepada cawapresnya memang Tapi kami kan terus bernegosiasi dan memapukan multi lobby Karena kalau secara faktual dan objektif Memang golkar ini kan posisinya juga partai dengan Nomor dua fusi terbanyak di DPR RI Kemudian juga Bapak Arling Ayrlangga Hartato Ketua Umum kami juga tokoh yang sangat mumpuni ya Di bidang perekonomian Dan kita tahu lah bahwa prestasi-prestasi beliau itu Yang paling tercatat adalah Semasa covid kita tidak jatuh ke dalam krisis ekonomi Kemudian penanganan krisis covid Akibat covid juga recovery-nya cepat ya Dan bahkan menjadi percontohan di dunia begitu Jadi banyak hal-hal yang positif dari Bapak Arling Ayrlangga Hartato Cuma kalahnya memang kurang populis ya Sementara kan kita ini politiknya politik catwalk gitu Jadi populisme itu penting gitu Nah sementara Fai Arling Ayrlangga itu Orang yang bukan genit secara politik gitu ya Yang lenggak-lenggok gitu ya Dia memang tidak populis gitu ya Tapi secara pemikiran Semudian mumpuninya tersebut itu dibutuhkan Indonesia Sebenarnya seperti itu Kalau saya sih berharap ya Para pemilih itu cerdas gitu ya Tahu bisa memilih Tapi kan sulit untuk memaksakan selera itu kepada masyarakat Karena berbicaranya masih berbicara pada tingkat popularitas Pada tingkat apa ya Kekangguman begitu Kekangguman itu bisa secara fisik Bisa secara antikulasi begitu Dan kemudian Ya kalau melihat Bapak Prabowo kan Melihat Pak Prabowo Kalau bicara itu membuat kita kenyang Ya bener Bicara itu membuat kita kenyang Ya bener Jadi itu yang Melihat Pak Prabowo Nah kalau Bapak Prabowo Kekangguman kami Ya orangnya memang sangat Tehnofrat murni Jadi Kita lihatlah Kita masih menunggu Akhirnya Jangkarnya akan berlaku di mana Akhirnya Wakil Presidennya siapa Tapi kami sebagai kader Dan sebagai Apa namanya Ya pemilik partai Begitu ya Kadernangga ini Akan merasa sangat Membangga Dan kita akan Terjejar Total football Seandainya Bapak Prabowo Jadi Teh Pak Herlangga ini Selain Elektabilitas kurang Kurang populis itu Juga satu lagi Kekurangannya Golkar kurang ngotok Teh Lihat itu Golkar kurang ngotok Beda misalkan KPKB Kemarin masih di Masih satu perahu nih Iya Terlalu malu tetap Karena baru datang You're fascinating Iya ini bahasa yang bagus nih Ya kurang ngotot ya Dan memang Golkar ini Cenderung lo santful Dari dulu tuh santful Golkar itu Karena secara behavior Kita itu Dibuat Para kader ini Menjadi confidence ya Confidence-nya Karena Ya ketika kita Maju sebagai calaf pun Harus tercatat Udah jadi siapa Ya Kalaupun itu anaknya Bisa apa Ngomong apa Jadi confidence-nya itu Membuat kita Tidak ngotot gitu Jadi Apa Ya beda ya Di behavior politiknya Itu beda gitu Karena Kebanyakannya Kelompok teknokrat Bukan aktivis Mungkin seperti itu ya Jadi singkat Kenototannya itu Kurang gitu Santun lah Tapi yang jelas Satu confidence itu Yang membuat kita Seperti itu Bisa jadi Karena Golkar itu dibutuhkan Ya Jadi tidak pakai Ngotot-ngototan juga Golkar itu Sebetulnya Dibutuhkan Oleh siapapun ya Jadi Karena Kualitas dari sumber daya manusia Dan kemudian Infrastruktur partainya Dan kemudian Jumlah Kursinya Jumlah suaranya Begitu Boleh ada sih Survei Jilang bahwa Golkar sekarang Nomor 4 dan seterusnya Tapi dalam Realitasnya Ketika kita Gong Kampanye Ini kan kekuatan cawet Yang maju Disitulah Pada saat itulah Golkar bisa Perlihatkan jatuh diri Tapi kan dalam Politik itu Ngotot itu kan juga Perlu gitu loh Apalagi kalau Pak Herlangga sudah Mumpuni di gala bidang Teknokrat Kakam jejaknya bagus Golkarnya Nomor 2 gitu Kalau ngotot juga kan Kayaknya Gimana gitu Pak Blisa kan Pemilih-pemilih di bawah Simpatisan Golkar Wah Bos-bos kita ini Gak terlalu ngototot nih Yang terjawab Bisa saja Bisa saja Anggapkan itu ada ya Golkar kurang ngotot Tapi memang tergantung Ini juga sih Behavior dari leadershipnya Seperti apa Nah Bapak Bapak Herlangga Memang orangnya orang yang santun ya Mungkin Yang di bawah Yang pada gemes begitu Ya Tidak bisa juga Karena kita Follow the leader Follow the leader Ya kita sudah Tidak tahu bahwa Setelah kita Memiliki sikap seperti itu Ya kita mendufung Beliau gitu Ini kan Komitmen bersama Jadi Buat saya Komitmen lebih penting lah Daripada teriak-teriakan Karena apa namanya Kayaknya ngotot Saya yang tidak suka ngotot You follow the leader aja lah Gak usah macam-macam gitu Kan itu tagline-nya Renegar Pempergeta juga kan Betul betul Nah Kemarin menurut saya Ada satu keberhasilan dari Golkar Itu soal penamaan koalisi Ya kan Dari koalisi kebangkitan Indonesia Raya Menjadi koalisi Indonesia Maju Itu mungkin Ada salah satu Peran Golkar Untuk menggolokan nama koalisi itu Nah itu Kenapa tidak diteruskan aja gitu Dengan setelah menama koalisi ini Ya juga Ada bergaining yang lebih kuat dari Pak Air Langga Agar bisa Pak Tabowo itu menggandeng Pak Air Langga Jadi Kan banyak support ya Seandainya Seandainya Bapak Pak Tabowo Melinginkan Pak Air Langga Tapi kan tidak cukup Pak Tabowo saja Mungkin banyak Apa Namanya Hal-hal yang lain Yang Yang mungkin saja apa Menjadi Elemen-elemen lah Yang menentukan sikap Untuk menunjuk Jawapresnya tersebut Ini kan bukan berbicara pada Memang ada di Ada kekuasaan ada di Bapak Tabowo Tapi saya tidak tahu Pertimbangannya seperti apa Dan negosiasinya seperti apa Apakah farma jawa-jawa misalnya Atau Apa namanya Ya Ya elemen-elemen pendukung yang lain lah ya Saya tidak tahu Saya tidak berani berkomentar Soal ini Sampai nanti Ketok palu ke situ ya Karena Apapun bisa terjadi Yang usahanya Kita bayangkan Apa Siapa bisa mendampingi Ya Kita tidak tahu sama sekali Hanya Pak Tabowo dan Tuhan yang tahu Dan mungkin Anda tahu lah siapa Kalau masih banyak yang bilang ini kan Ya Ya sih Banyak yang bilang Apa Politik masih cair Kata Pak Jokowi Ya kan banyak kejutan-kejutan Sinetron Sinetron ini akan menarik Sampai Last minute tendaftaran TNI lu sendiri melihatnya ini gimana Ada kualitas ini Tentang 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 Berangkat dari beberapa kali Penalaman yang bilang Dilikasi Sekarang Bikin berdegang DPS Dan lafau lah Selalu Pas mau Dilikasi Selalu dapat cobaan-cobaan berat Dan Kemudian Dinamikanya Saat sangat tinggi Dan semua proses politik ditentukan dalam menit Tidak umum hari Dan Semua akan mendapatkan Syok-syok politik Kejutan-kejutan yang kita tidak tahu Di last minute hari penasaran Pada tandaftaran sekarang Tandaftaran sekarang Tanda 19 sampai 25 Oktober Nah kita tunggu saja 25 Oktober Yang terakhir mendakar N-Siapa dan N-Siap Berarti termasuk kemungkinan berubah Teta Pualisi ini Bisa saja Semua bisa terjadi Semua bisa terjadi Kita lihat Sekarang ada tiga capret Bisa jadi dua Bisa jadi dua Bisa jadi dua Alfa sudah tidak mungkin Kan gitu kan Kita tidak tahu Ya saya juga menunggu sih di rutan itu Yang berkembang baru-baru ini Asal jangan jadi satu ya Yang berkembang enggak Yang berkembang baru-baru ini justru Isunya kan Prabowo Ganjar Atau Ganjar Prabowo Ini disini Nah kita bikin berita juga Di Hagungan Satu Rakyat Merdeka itu Isu yang menarik ini Sekarang ini Prabowo Ganjar gitu Ini dua-duanya sama-sama Mau lanjutkan program Jokowi Sama-sama jual Panjokowi Yaudah lah kawinin aja lah gitu Dan itu Programnya Rakyat Merdeka Atau campaignnya Rakyat Merdeka Itu kita menangat Rakyat Merdeka ini Orang yang harus dibaca di istana Orangnya Jadi ya itu kebetulan di kita seperti itu Yang saya juga masih Kita semua menunggu lah Kita semua menunggu ya Apapun bisa terjadi Dan harapannya ya jangan sampai Hanya satu masang itu Tidak jadi kemungkinan itu Wah ada juga kemungkinan itu ya Politik di cita Kita sistemnya sistem tendensial Kalau sistem tendensial Multi-partai aja Yang demokrat atau republikan Misalnya kayak gitu Nah kan susah Jadi kalau kayak begini bisa Dengan multi-partai ini Sebenarnya bisa 4 Bisa 3 Bisa 2 Satu lah mungkin Gak ada lawan Kecuali tidak ada ya Ya Yang dari 3 kemungkinan itu Untuk menjadi 2 Ya who knows Everybody Gak bisa nemak ya Jadi ya Gak tahu Tapi bersiap untuk kemungkinan Kemungkinan Seperti itu Gitu Jadi apapun bisa terjadi Semoga tertum Gak menjaga retaya nih Tadi soal Konsistensi di dalam koalisi Ya sekarang ini kan Kemarin itu Mas Haslo itu masih bilang bahwa Kang Emil itu ya Masih dielus untuk menjadi Salah satu kandidat Nah sementara Golkar kan Bersama Pak Prabowo Dan sedang mengusahakan Pak Air Langga Untuk menjadi sawapres Prabowo Nah sikap Golkar terhadap Kang Emil itu Gimana teh? Dan komunikasinya seperti apa saat ini? Kalau Kan begini Kang Emil datang Untuk Masuk ke dalam Pak Tenggob Datang Dan statement-statement awal itu Akan Mengikuti Selua keputusan Ketua umum Dan perintah Ketua umum Dan juga Keputusan-keputusan Parfait Dan Saya tidak tahu komunitasinya Seperti apa Karena kan Yang namanya komunitasinya dengan Ketua umum Tidak semua orang Tahu juga Dan Kita lihat juga Apa namanya Beliau melakukan komunikasi dengan Tidimeja Pak Prabowo Saya pribadi tidak tahu Apakah sudah segini dengan Pak Ketum Begitu Nah Kalau sekarang Dari statement terakhir Bapak Ketua umum Kita dengar bersama Bahwa Golkar Akan Memberikan Persemuatan Untuk Gubernur Jawa Barat Yang akan datang Tiketnya mungkin Isi Begitu Untuk Komunikasi yang lainnya Saya tidak tahu Hanya tahu Yang dari media saja Bagi semua yang Saya sebutkan di Sementara Dari New Tidak tahu Dibadik itu Apa yang terjadi Tapi Apa so far Ya Kita melihatlah Kita memang Dalam hal ini Ya Dan Silahkan Aja Seperti aku Karena Semua Semu-semu tidak tahu Kalau kita lihat Dari yang lain Ini sudah Rame pembentukan Tim pemenangan Pak Ganjar sudah bikin Tim pemenangan Walaupun Mempelainya baru satu Yang sebelah Sudah Satunya lagi Sudah ada Mempelainya Tim pemenangannya yang belum terbentuk Masih cari Agot Dari koalisi Indonesia Maju ini Tim pemenangannya gimana Karena abis pembentukan koalisi itu Deklarasi Tapi saya lihat Catat itu baru Pertemuan sekjen partai aja baru kemahal Kayaknya baru tadi malam Gak ada pertemuan-temuan lagi Ini Kenapa nih kok Masih kok sepi-sepi aja gitu Kan baru Kan baru ya Mas Sushir Semahir baru Kita juga Tadi malam itu Demokrat belum bisa hadir Karena Deklarasi Kemudian PSI juga belum bisa hadir Karena belum deklarasi Itu alasannya Nanti malam kita akan hadir di acara Deklarasi dengan Demokrat Nah terus Apa Tadi malam itu Dari 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 Pihar Gerindra Sudah Mekresentasikan programnya Jadi programnya itu 17 8 45 5 ya 17 itu program unggulan 8 itu program yang akan direalisasikan Semasa pemerintahan 2024 Sampai dengan 2029 Kemudian 45 ini adalah Parakarnya Parakarnya ini Nanti akan Diminta dari setiap partai Yang berkoalisi Yang bukan ada setiap partai Ya memang Nah saya tidak tahu 8 orang itu 45 orang itu Siapa saja Nah Ketuanya jelas Belum tahu Ketua tim sesnya Belum ada pelingkiran Nah Dalam perjalanannya Nanti akan dibincarakan Karena kami sekarang Mengusurkan untuk dibuat Vokja Vokja Ke KPU Ke KPU Dan juga untuk Capres Dan Capres Dan Capres Narasi yang kedua Akan dibuat untuk Kepentingan Para Jugir Karena bahasanya juga Menjelaskan Terbeda Dan narasi ketiga Nanti akan dibuat untuk Fampanya Untuk iklan Dan seterusnya Nah untuk itu semua Jelas Belum sampai Pembicaraan Siapa Mantinya ketua Tim pemenangannya Ya belum tahu Terkait tadi Menarik tuh Yang akan ditampilkan Video-video Atau narasi-narasi Yang lebih Keanak muda Ini merupakan Pak Prabowo ini Memulis Pak Prabowo ini The new Prabowo Dibandingkan 2 Pilpresible Ini gimana? Apa yang mau ditampilkan Yang baru dari Pak Prabowo ini? Nah kalau saya melihat ya Kedekatan Bapak Prabowo Dengan Pak Dekowi Saat ini Ini Memubah banyak Pak Prabowo Saat itu Kelihatan Lebih soft Bapak Prabowo Lebih soft Kemudian lebih Apa ya Lebih sabar ya Kelihatan lebih sabar Begitu Dan kemudian ada Kesadaran di video Disampaikan juga Ke kami Ingin banyak menampilkan Anak-anak menunda Begitu Ingin juga ingin Membangun regenerasi Sama lah dengan Pak Tepua Umum Pak Irlanda juga kan Dalam banyak hal Menampilkan Anak-anak menunda Nah Ini yang Mungkin yang Seusia saya nanti Disuruh di Back office aja Tapi Pak Irlanda Ini loh Bijaf sekali Siapanya Anak muda itu Bukan cuma Terjanteng dari usia Tapi juga jiwa muda Teman dengar Oh gitu Dan kayak gitu Oke lah Itu cukup mengebut kita Nah Terus Ada yang Banyak hal yang positif Karena Kedekatan Kepercayaan Pak Joko Sepada Pak Kambowos Membuat banyak hal positif Ya Dan juga Atmosfer yang Nyaman begitu Dan serna Beliau juga misra di Komisi satu Komisi satu kan Membidangi pertahanan Diba ya Jadi Beberapa kali rapat hadir Kalau misalnya tidak hadir diwakilkan oleh wafil Menteri pertahanannya dan enak begitu dalam menjawab pertanyaan klir ya biar kan kalau ngomong juga sangat terstruktur ya dan selalu tidak mau ngegantung jawabannya yes or not kayak gitu kalau di Komisi 1 seperti itu Pak Prabowo iya Pak Prabowo sering kan banyak kan rapat antara Komisi 1 dengan Menahan itu banyak kan tertukar jadi jarang media melipat gitu yang tahu apalagi masalah halusista dan strategi Indonesia apa pertahanan Indonesia ke depan jadi kita gak tau kalau menurut saksian gimana Pak Prabowo ini di Komisi 1 sama Isya dan seringkali ya beberapa kali dicecar dikatakanlah dengan kakak Ata yang kasar dibully juga namun beliau menghadapi isu dengan dengan sabar gitu ya kitanya yang gak enough gitu kok tiket seorang elementar yang tuh tidak layaknya seperti ifmu misalnya jadi kami ya kebetulan kadang suka membela juga Pak Prabowo ya dengan apa sebijakannya begitu sebijaksanaannya itu misalnya waktu itu semasa COVID beliau tidak ingin adres naikkan anggaran akan menerima ya anggaran yang diberikan oleh pemerintah gitu kemudian ada desakan untuk ini ya buat kami kan itu biatnya sebagai hal yang biasa saja wajar saja masuk ikat dalam sisi dan sebelum masa-masa COVID dulu memang ingin ada kemaikan untuk anggaran pertahanan dan kemarin dari komisi diwak kita mendukung anggaran pertahanan itu 1% dari TDB gitu ini kan isn't it pemerintah di asean kalau kita ingin buat ya harus siap-siap padahal ketahanan biasanya nolong soal singgapain tapi sekarang ketahanan adalah ketahanan pemerintah tapi juga seorang seperti peranglah dan Rusia tidak ada seleraifun yang mungkin dibeli lakantai jani dan apa seinginan beliau untuk memperkuat pertahanan Indonesia buat seorang spakon anak Indonesia ini dan darah kekurangan dan wilayah yang luas ya Shafi mempunyai armada armada bukan armada tempur sih sebetulnya lebih pada pesawat kita sedikit kapal laut kita sedikit kapal tankernya ya berapa kapal induk tidak punya jadi ya saya kira proyeksi beliau tentang papanan Indonesia itu bagus apalagi tadi malam itu juga melihat presentasinya tentang 17 hal yang menjadi undulan banyak hal-hal yang positif dan saya percaya saya itu percaya kalau keluarnya dari Pak Prabowo dia orangnya yang homic itu bisa direalisasikan dan kita cuma bisa harus direalisasikan jadi ini semua orang yang terlibat di dalamnya harus menghitung kalau misalnya ingin seperti ini kapalasinya seperti apa ingin orang bisa anak sekolah bisa makan semua dijamin oleh sekolahnya oke berapa kapalasinya bisa gak bisa tapi kayaknya gak mengawal-ngawal anak sekolah makan perhitungan biayanya sekitar 400 triliun si makan anak sekolah itu tapi apa yang tadi yang tentang substansi tentang memberikan makanan gratis kalau dulu kita sekolah kecil beli susu gratis nah itu misalnya dibagi makanan gratis ini kan masih wacana masih berbicara satu partai yang berbicara kita akan rembukkan lagi dalam koalisi yang 8 partai ini mana yang mau diambil diperjuangkan bersama-sama dan menjadi sisi bersama atau di drop begitu kita harus realistis juga dalam menghitung sekarang kan momentum Pak Prabowo sangat baik tapi kita pun tidak bisa menapikan bahwa pasti ada serangan yang terakhir kan serangan Pak Prabowo dianggap itu menampar dan sebagainya nah ini kan bisa mendegradasi nah sikap golkar untuk meng-counter serangan seperti ini itu bagaimana dan sikap golkar untuk membantu menaikkan elektabilitas Pak Prabowo seperti apa satu saya percaya bahwa hal-hal yang negatif itu selalu dimunculkan disuarakan menjelang heel press itu ber dari periode-periode jadi kita udah hakkan pelan dan tidak khawatir dan bahkan Pak Presiden sendiri mengatakan tidak ada kejadian tersebut maupun tidak dan apa pertanyaan kedua bagaimana turut meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo turut menaikkan elektabilitas Pak Prabowo kita ini sudah diberikan SK SK dari Ketua Umum Pak Ketua Umum dan dengan surat resmi itu meminta ke semua pengurus kandar untuk mesosialisatikan Pak Prabowo sebagai capres yang diusul oleh gua Pak jadi dan buat kami di Jawa Barat ini mudah karena kan Pak Prabowo menang telah jadi langsung ketika Zotan memberikan dikongan kepada Pak Prabowo kami menetapkan kepada seperti Pak Prabowo yang terakhir yang terakhir mereka jadi mempermudah perjuangan dolar di basis-basis tertentu yang padanya dikongan untuk membantu mengkampanesan ya ini selalu sekitar ini kan fundernya calok ini kan tidak cuma satu ya kalau itu bisa puluhan ratusan apalagi dengan macam-macam partai sudah pasang baligo pasang baligo sendiri belum dengan pacapres nanti kalau sudah fix kalau sudah daftar ke KPU baru kita jangan sampai kayak kemarin yang ini dibongkar yang sebelah seperti itu nah ngomongin sebelah kita bermain serbas belum ada tentusan KPU yang merah kita kita gak mau pasang-pasang gitu tahun-tahun okay kata-tantan usul dari kata karsis terus tiba-tiba koalisi nya berubah tak oda pada resival bikin ini bikin itu lagi seberapa kuat seberapa persen itu Bolkar akan tetap berada di koalisi Indonesia maju ini kita homik setidaknya gak pernah lari loh lagi kita gak pernah lari había gol har itu Saya yang paling komit mendukung pemerintah Yokowi, tidak pernah mengkritisi, malah mendukung Lansu Ford, semua tugas-tugas yang diberikan itu all out. Tapi bentuk AIB, AIB bubar ya? Iya, karena kemudian kan ada tan. Bawo dan sembilan dengan efekitas juga. Satu lagi saya mau nanya, karena TN Hurul kan dari Jawa Barat juga. Pak Prabowo dua kali terpres kuat di Jawa Barat. Kemarin lawannya Pak Jokowi, Pak Jokowi lemah di Jawa Barat. Dua kali terpres kalah. Sekarang lawannya Hanis yang dibanyak persepsikan orang ini kuat di Jawa Barat. Ini pertarungannya kayaknya agak menarik di Jawa Barat. Gimana? Menurut kalau secara pendapatan TN Hurul di Jawa Barat sendiri, Pak Prabowo belum gimana sampai sekarang? Kalau melihat masyarakat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat itu sangat mengambungi orang-orang yang ingat para perkuat. Saya lihat dulu Pak HB di Jawa Barat. Makanya mungkin sentara keuntara itu lebih kemudian. Belumnya kita menjalankan dari Pak HB di Jawa Barat. Dan maka tiba-tiba di Jawa Barat. Terus... Enggak tahu ya, kalau saya ini sepertinya orang-orang. Orang-orang. Memang, I don't know, I'm Sunda. Jadi memang cerita itu butuh orang yang di-adori gitu. Yang di-haduni gitu loh. Dan ingin... Ya lho... Yang pingin high-tech kuat gitu loh. Menggagah ya? Itu, memang gitu gitu loh. Jadi kalau saya sih melihat... Compare ya. Compare Pak Prabowo misalnya dengan Mas Anies. Secara... Mungkin saya bisa salah. Tapi... Apa yang saya rasakan? Pak Prabowo suaranya sudah kuat. Tapi saat ini untuk partai di Golkar itu... Kan kalau koalisi itu dia selain mendukung Caples. Juga mengharapkan ada efek ekor jas. Nah usaha Golkar untuk mempertahankan posisi parlemen kedua. Saat ini kan dia kedua kursinya. Nah itu bagaimana? Ya jangan sampai setelah koalisi Prabowo-nya bagus. Terus Golkar-nya malah... Iya. Ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan. Karena memang secara historis juga... Gerindra-nya Pak Rambowo-nya berasal dari Golfar. Jadi secara memori kolektif di kader itu... Menganggap bahwa Pak Rambowo-nya masih keluarga besar... Farty Golfar. Walaupun kan sekarang Farty-nya jelas Gerindra. Betul. Itu yang kita khawatirkan. Dan memang... Berkali-kali dalam... Kampangnya juga kita tekankan... Bahwa... Presidennya Rambowo tapi partainya Nbrokar. Fogosnya Nbrokar. Jadi itu harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Supaya tidak terhanyut... Oh milih Rambowo. Tapi kan orang juga... Ini yang saya amini... Amini ya. Amini ya. Amini ya. Amini ya. Yang saya amini gitu. Logo itu penting. Oh. Karena ini... Party Identity gitu ya. Tidak. Orang Ustaz kan... Recognize-nya dengan gambar. Nah gambar Golfar itu kan beringin begitu ya. Tiba-tiba ini gambarnya burung. Kan beda. Jadi itu juga salah satu faktor yang... Kita harapkan bisa mengingat bahwa... Kalau saya Golkar ya saya feelingnya nomor 4 gitu ya. Nomor 4 sebagai partainya tersebut. Itu memang harus dijaga... Dan menjadi kerja keras kami para kader ya. Dan ini juga mandat dari Bapak Ketua Umum. Supaya kalau kita mendukung Pak Prabowo... Tidak lantas suara kita terbawa... Tergerus oleh dia rindanya. Lu juga mantan Golkar juga. Itu yang... Soalnya ini orang apa-apa kan dulu orang gue. Kalau orang pesan. Udah gitu. Ini obrolan kita menarik sekali teh. Banyak hal yang... Cukup... Menarik. Tapi... Karena keterbatasan waktu... Teteh juga mungkin sibuk. Mungkin ada closing statement dari Teteh? Ya... Closing statement dari saya... Karena rakyat merdeka ini... Menjadi bacaan andalan kita semua ya. Dan semoga apa yang... Menjadi propaganda... Ataupun campaign yang dilakukan oleh... Media rakyat merdeka ini... Bisa membawa para pembacanya... Untuk berpolitik secara cerdas... Dan juga ikut... Mengedukasi ya. Jadi jangan... Jangan nantinya memprovokasi lah. Itu yang saya harapkan sih. Dan... Saya berharap... Siapapun nanti... Capresnya... Kita kembali menjadi... Keluarga besar bangsa Indonesia... Yang punya komitmen untuk menjaga... Negara kesatuan ini. Amin. Amin. Dan rakyat merdeka di dalamnya. Sampai-sampai rakyat merdeka... Itulah obrolan kami... Siang hari ini... Dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar... Anggota Komisi 1 DPR... Peh Nurul Arifin. Sampai jumpa di... Episode-episode Ngegas berikutnya. Salam. Salam. Salam.